Pedang penakluk iblis jelit 22. Tidak hanya gadis itu yang menganggap jahat bahkan ayah bunda gadis itu pun menuduh ia melakukan perbuatan yang jahat. Mereka semua membencinya. Hatinya menjadi panas. Baiklah, biar kelak mereka lihat bahwa mereka semua itu bodoh dan salah sangka. Biarlah mereka semua lihat bahwa Wan Sin Hang bukanlah seorang jahat seperti yang mereka kira, dan pada suatu hari ia akan memperlihatkan siapa dia sebenarnya, orang macam apa. Dengan pikiran yang memanaskan hatinya ini, Sin Hang melompat berdiri dan di lain saat ia telah lari seperti terbang cepatnya, memulai perjalanannya untuk menangkap Kong Ji dan menangkap orang yang merusak namanya O0MCHDW 0O serombongan orang naik ke Bukit Luluyang San. Mereka ini terdiri dari seorang wanita dan tiga orang laki-laki. Melihat kalau mereka berlari cepat mendaki gunung itu mudah diketahui bahwa mereka adalah ahli-ahli silat kelas tinggi yang memiliki kepandayan lihai. Orang takkan merasa aneh kalau sudah melihat dan mengenai mereka karena mereka itu bukan lain adalah Liu Kong Ji, Bamau Ho Atsu, Giyok Seng Chu dan Alu Mei. Memang Kong Ji sudah memesan kepada Bamau Ho Atsu dan Giyok Seng Chu untuk mengadakan pertemuan di gunung Luluyang San. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Kong Ji menyuruh Bamau Ho Atsu dan Giyok Seng Chu pergi mencari saat Tiantok Ong untuk mengadakan hubungan dan kalau mungkin menarik si Tiantok Ong untuk bekerja sama mencari kedudukan. Ada pun Kong Ji sendiri diam-diam mengikuti perjalanan Sin Hong, dan dia pula yang sudah mengatur agar Soan Li keluar pada saatnya untuk membunuh Sin Hong. Dia pula yang muncul untuk membantu Wiliang dalam menghadapi Sin Hong dan pada waktu itu, Giyok Seng Chu dan Bamau Ho Atsu belum meninggalkannya. Selelah kedua kakek ini pergi dan Kong Ji bersama Nalu Mei melanjutkan siasat mereka menyeret nama Sin Hong ke dalam lumpur kehinaan. Semua peristiwa telah dituturkan di bagian depan dan kiranya tidak sukar diduga bahwa semua pengalaman Sin Hong itu sudah diatur oleh Kong Ji yang licin dan cerdik sekali. Kemudian, setelah melihat Sin Hong membawa lari Soan Li, Kong Ji menjadi menyesal sekali. Diam-diam dia merasa sayang, karena selain Soan Li merupakan senjata yang ampuh untuk menjadi bukti akan kejahatan Sin Hong, juga ia telah merasa suka kepada bekas sucinya itu. Bahkan ia tahu bahwa Soan Li telah mengandung dan betapapun juga, ia merasa khawatir akan keselamatan Soan Li. Andai kata ia tidak menaruh kasihan kepada Soan Li setidaknya ia memikirkan keadaan anak keturunannya yang dikandung oleh Soan Li. Sin Hong terlalu liai, pikirnya, kiranya aku sendiri tak dapat menangani kalau bertempur dengan dia, timbul khawatirannya dan teringatlah ia akan kitab yang dulu pernah dilihatnya di dasar jurang di puncak Luliang San, kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Oleh karena itu ia lalu pergi ke Luliang San bersama Nalu Mai, bukan hanya untuk mengambil kitab, juga untuk mengadakan pertemuan dengan Giyok Sen Chu dan Bamao Ho Atsu. Pada waktu itu, Kong Ji telah menjadi seorang tokoh yang banyak kaki tangannya. Ia telah menjadi seorang kaya dan dengan harta curiannya ia telah dapat memikat hati banyak orang Kang Owi di dunia, tentu saja orang-orang yang lemah. Pembantu-pembantunya banyak sekali dan boleh dibilang di setiap kota besar dan dusun yang ramai, ia menaruh orangnya untuk mematamatai gerak-gerik orang yang ia anggap berbahaya. Setelah ia meninggalkan pesan bagi para pembantunya untuk mengawasi gerak-gerik Sin Hang dan orang-orang yang dianggapnya musuh seperti Gou Chiang Lei seanak istri, Cem Kau Sin Kai dan semua anggau Tahekin Kai Pang, juga Li Butek, barulah Kong Ji pergi ke Luliang San bersama Nalu Mai. Tak lupa ia mengiring utusan menyusul Giyok Sen Chu dan Mba Mau Ho Atsu, minta kepada mereka untuk cepat pergi ke Luliang San. Berbeda dengan Kong Ji yang melakukan perjalanan seenaknya bersama Nalu Mai, sekalian berpesiar bersama kekasihnya ini yang sudah banyak berjasa membantunya. Giyok Sen Chu dan Mba Mau Ho Atsu melakukan perjalanan secepatnya begitu mendengar pesan Kong Ji. Maka tidak mengherankan apabila empat orang ini dapat bertemu di kaki bukit Luliang San. Syukur Jiwi Suhu sudah datang Kong Ji menyambut gembira. Bagaimana hasilnya? Sukakah si Tiantok Ong bekerja sama orang seperti si Tiantok Ong tidak mudah diajak berunding, kata Giyok Sen Chu. Bahkan hampir saja ia membunuhku dan tidak mau melupakan urusan lama. Baiknya ada Mba Mau Ho Atsu yang menyabarkan hatinya dan dapat menuturkan maksud kedatangan kami. Akhirnya mau juga ia mendengar kata-kata kami, bagaimana? Sukakah dia Mba Mau Ho Atsu mengjeleng kepalanya? Sukar membujuknya. Dia tentu saja tidak mau membantu sebelum melihat segi-segi kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dia seorang yang biasa berkuasa mana dia suka menurut kepada bekas muridnya sendiri merah wajah Kong Ji. Si Tiantok Ong manusia keparat sombong. Apa dia kira aku takut menghadapinya? Bukan begitu, Liyok Si Chu. Dia tidak mengucapkan kata-kata menghina, hanya dia nyatakan bahwa kelak pada waktu pemilihan Beng Chu, dia akan hadir dan akan melihat gelagat. Banyak kemungkinan dia dapat bekerjasama dengan kita demikian janjinya, Kong Ji merasa puas. Biarpun belum pasti, akan tetapi dengan adanya janji ini, berarti ia telah menarik pihak si Tiantok Ong sebagai kawan, karena memang sesungguhnya bukan hal yang amat baik kalau menjadikan tokoh barat itu sebagai lawan. Kalau begitu mari kita untuk sementara ini, selagi masih ada waktu beberapa bulan, kita beristirahat di puncak Luliang San untuk memperdalam ilmu silat. Kita menghadapi pertentangan besar dan berat kelak di puncak Engkau Heng San, kedua orang kakek itu setuju, oleh karena memang mereka tahu bahwa Luliang San adalah tempat yang amat indah dan amat baik untuk bertapa dan untuk memperdalam ilmu silat. Kalau tidak demikian, tak mungkin mendiam Pak Kek Siansu memilih tempat di situ. Gunung itu memiliki banyak puncak yang indah dan di antaranya yang paling indah adalah bekas tempat kediarnan Pak Kek Siansu, yakni Jeng Nintia, Ruang Awan Hijau. Kong Ji bersama Nalu Mei menempati Jeng Nintia dan dia tidak membuang waktu sia-sia segera ia berusaha menuruni jurang di puncak Jeng Nintia. Akan tetapi, melihat jurang demikian suram hingga tidak nampak dasarnya, ia menjadi ngeri. Dicarinya akal, namun sia-sia belaka. Jurang macam ini tak mungkin dituruni dengan jalan biasa, kata Nalu Mei, gadis utara yang sudah biasa dengan jurang-jurang yang amat suram. Memang betul katamu, jawab Ko Ji, dahulu aku pernah menuruninya akan tetapi, dengan pertolongan seekor burung Raja Wali, dengan singkat ia lalu menceritakan pengalamannya dahulu ketika mengunjungi puncak ini bersama si Tian Tok Ong, sayang burung itu telah kutuaskan. Tanpa bantuan burung itu, agaknya sukar sekali untuk mengambil kitab itu. Akan tetapi, kurasa pasti ada jalan tembusan yang menuju ke gua itu. Kalau tidak demikian, bagaimana Pak Kek Sian Su menaruh dan menyimpan kitab dan pedang di tempat itu kata Nalu Mei. Kong Ji yang juga mempunyai kecerdikan luar biasa, sudah mempunyai dugaan seperti itu, maka bersama Nalu Mei menyelidiki keadaan puncak itu. Sampai hampir dua bulan ia menyelidiki setiap hari, melakukan usaha dengan diam-diam dan tidak memberi tahu kepada Giyok Seng Chu atau Bamau Ho Atsu, akan tetapi mereka bukan orang-orang bodoh. Kedua orang kakek ini mengerti akan kehendak Kong Ji mendatangi bukit itu, maka diam-diam mereka berdua juga memasang mata. Bahkan di luar tahu Kong Ji, keduanya berjanji hendak bekerja sama membiarkan pemuda itu mencari kitab dan kalau sudah dapat mereka akan merampasnya bersama. Kedua orang kakek ini tunduk kepada Kong Ji hanya karena terpaksa dan kalah kepandaian. Dalam diri Kong Ji mereka melihat tenaga bantuan yang amat kuat yang akan melindungi mereka dari musuh-musuh lain dan yang mungkin akan dapat mengangkat derajat mereka di tempat tinggi. Akan tetapi, kalau ada kitab peninggalan Pak Kek Sian Su yang akan membuat mereka memiliki kepandaian tertinggi di kolong langit, tentu saja mereka akan berusaha merampasnya dan tidak sudi lagi diperintah oleh pemuda itu. Demiklanlah, masing-masing bersiap demi kepentingan sendiri, dan kadang-kadang kedua orang kakek itu mengunjungi Kong Ji di Jeng Intia, bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang usaha Kong Ji mencari jalan tembus ke tempat penyimpanan kitab. Akhirnya Kong Ji dapat juga menemukan terowongan yang menuju ke gua dasar jurang. Hal ini terjadi secara kebetulan saja. Karena sia-sia mencari sampai berbulan-bulan, kesabarannya habis dan Kong Ji mulai marah-marah. Di dalam gua di mana terdapat tempat tidur Pak Kek Sian Su, ia memaki-maki kakek yang sudah meninggal itu yang dikatakannya penipu dan pembohong besar. Kemudian ia mencabut pedang Pak Kek Sian Kiam dan dengan marah ia mengamuk. Seperti orang gila ia membacok-bacok pembaringan itu sampai tanpa disengaja pedang di tangannya membacok talang besi rahasia yang mengganjal di belakang pembaringan. Terdengar suara berkerotokan dan ribut-ribut di belakang tempat tidur. Kong Ji terkejut dan memandang penuh keheranan. Kemudian ia memanggil Nalumei yang menanti di luar gua. Wanita ini telah kenal baik akan watak Kong Ji yang kadang-kadang seperti iblis, maka ia pun tidak peduli ketika Kong Ji mengamuk dan merusak kamar gua itu. Mendengar panggilan Kong Ji, ia cepat berlari masuk dan bukan main girangnya ketika ia bersama Kong Ji melihat sebuah pintu rahasia terbuka dan bergerak di belakang pembaringan. Ah, inilah pintu rahasianya kata Kong Ji sambil melompat dan mendorong dengan tangannya yang kuat. Pintu terdorong dan terbukalah jalan terowongan. Kong Ji yang sudah tak sabar lagi melompat masuk, akan tetapi tiba-tiba legannya dipegang oleh Nalumei. Perlahan dulu. Bagaimana kalau nanti kedua orang tua itu datang mencari kita Kong Ji meningok, tersenyum dan menolpipi Nalumei. Kau manis, hampir aku lupa, ia lalu berlari cepat turun dari puncak dan mencari dua orang kakek itu di lereng. Setelah bertemu ia berkata, Jiwi Suhu, waktu untuk berkumpul di Ngorong Heng San sudah hampir tiba, sekarang satu setengah bulan lagi. Oleh karena itu, ku rasa lebih baik Jiwi Suhu turun gunung lebih dulu untuk mengumpulkan kawan-kawan kita yang akan memperkuat dan memperbanyak suara di sana. Juga penting sekali mencoba lagi untuk menarik si Tian Tok Ong di pihak kita, dan Ka sendiri, apakah tidak turun gunung, si Chu? Tanya Bama Hoat Suh sedangkan Giyok Sen Chu pura-pura tidak mengacuhkan, akan tetapi sebetulnya ia menaruh perhatian besar dan merasa amat bercuriga. Aku dan Nalumei akan menyusul kemudian. Nalumei agak kurang enak badan, harus beristirahat beberapa hari lagi baru dapat berangkat. Harap Jiwi suka berangkat lebih dulu mengatur persiapan, kata Kong Ji. Dua orang kakek itu menyatakan baik lalu berkemas dan pergi turun gunung. Kong Ji cepat kembali ke gua di mana Nalumei menanti dengan tak sabar lagi. Dalam hal ini Kong Ji berlaku. Sembrono dan ia sudah menaruh kepercayaan besar kepada dua orang kakek itu. Padahal Giyok Sen Chu dan Bama Hoat Suh sebetulnya tidak terus turun gunung, melainkan berhenti, berunding kemudian keduanya secara diam-diam naik lagi ke puncak melalui lereng lain. Dengan hati berdebar Kong Ji dan Nalumei mengikuti jalan terowongan yang amat panjang dan gelap. Kong Ji berjai on di depan dan Nalumei memegang ujung bajunya di belakang, sedangkan Kong Ji bersiap sedia dengan pedang di tangan menjaga kalau-kalau ada serangan dari depan. Jalan terowongan itu berliku-liku dan kadang-kadang menurun, karena gelap maka rasanya jauh sekali dan seakan-akan tiada habisnya. Akhirnya mereka melihat cahaya dan tak lama lagi keluarlah mereka dari terowongan dan tiba di tempat yang indah sekali, yakni di lereng gunung Lu Liang San, lereng tersembunyi, tempat indah yang dulu menjadi tempat kediaman Wan Sin Hong. Kong Ji mengenai tempat ini dan segera ia berlari mencari gua tempat penyimpan kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Disinilah tempatnya katanya berkali-kali ke arah sebuah batu besar yang menutup mulut gua. Kong Ji kelihatan gembira sekali dan tegang sehingga tidak memperhatikan keadaan lain di sekitarnya. Ketika ia tidak mendengar jawaban Nalumai, ia menengok dan melihat wajah kekasihnya itu pucat sekali. Kau kenapa tanyanya heran? Nalumai menggeleng-geleng kepalanya. Mungkin aku agak pening setelah melalui terowongan yang gelap tadi. Baru saja aku seperti melihat berkelebatnya bayangan orang Kong Ji melirik ke kanan-kiri. Tak mungkin, kalau kau sampai dapat melihat mengapa aku tidak? Setidaknya tentu aku mendengar kalau ada orang bergerak, memang Kong Ji amat mengandalkan kepandainya sendiri dan tidak memandang macu kepada orang lain. Nalumai tak berkata apa-apa lagi, melainkan ikut dengan Kong Ji yang sudah menghampiri batu besar yang menutup mulut gua. Dengan tenaga Tinsan Kang yang sudah sempurna, sekali dorong saja batu itu menggelinding ke samping. Tenaga Kong Ji benar-benar jauh bedanya dengan dulu ketika ia turun di tempat ini bersama burung Raja Wali. Dulu ia harus mengerahkan tenaga untuk nenggeser batu, sekarang ia merasa amat mudah menggulingkan batu itu. Dengan senyum bangga ia melangkah masuk diikuti oleh Nalumai yang berjai on di belakangnya. Kong Ji berlari, tak sabar lagi. Alangkah girangnya ketika dari jauh ia sudah melihat peti itu, masih seperti dulu terletak di dalam kamar gua. Di hampirinya peti itu, dibukannya tutupnya dan dengan girang ia mengambil kitab kuno yang terdapat di dalam peti. Sambil tertawa-tawa ia membaca huruf-huruf yang menghias sampul kitab, yang berbunyi, Pak Eksin Ciyang Hoat It Kip. Mari kita memeriksa isinya di luar, di sini terlalu gelap, kata Kong Ji pada Nalumai yang mendekat-dekat untuk ikut membaca. Mereka berjalan sambil tertawa-tawa keluar dari gua, seperti dua orang anak kecil mendapatkan mainan baru yang menarik. Aku akan menjagoi dunia, aku akan menundukkan dunia kangong. Ha, 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 tunggu sebentar lagi kau Sinhong. Aku akan membekuk batang lehermu seperti kucing menangkap tikus. Ha, ha, Kong Ji tertawa bergelap dan suara ketawanya bergema menyeramkan karena ia masih berada di dalam gua. Setelah tiba di luar gua, Kong Ji cepat-cepat membalik-balik lembaran kitab dan matanya terbentur lalu terpaku pada huruf-huruf besar di lembaran pertama. Mukanya menjadi pucat. Nalumai yang belum lama mempelajari huruf-huruf dari Kong Ji, membaca tulisan itu lambat-lambat. Lio Kong Ji, apakah kau mau menjadi ahli sejarah demikian bunyi huruf-huruf itu ketika dibaca oleh Nalumai? Kong Ji cepat membalik-balik lembaran berikutnya dan sekali pandang saja, tahulah ia bahwa buku itu adalah sejarah kuno, dan hanya di sampulnya saja ditulis bahwa kitab itu adalah kitab ilmu. Silat. Ia telah ditipu orang. Siapa yang telah menipunya? Dan siapa dia yang telah tahu bahwa kitab itu akan terjatuh di tangannya sehingga berani menuliskan kalimat yang mengejeknya itu? Medebah Kong Ji memaki sambil membanting kitab itu ke atas tanah. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari jauh, seakan-akan menjawab makian dan kemarahan Kong Ji, seakan-akan mentertawakannya. Kemudian suara ketawa itu diikuti oleh bentakan-bentakan dan suara orang bertempur. Kong Ji terkejut mendengar suara Giyok Sencu dan Bama Ho Atsu, maka cepat ia melompat dan berlari cepat menuju ke tempat ribut-ribut itu yang agaknya timbul dari balik gunungan batu. Ketika ia mengitari gunungan itu muncul di belakangnya, ia melihat Giyok Sencu merintih-rintih dan sedang merayap berangun. Sedangkan Bama Ho Atsu yang tinggi besar itu tengah bertempur melawan seorang pemuda yang bukan lain adalah Wan Sin Hong. Sepasang roda dari Bama Ho Atsu telah terlempar jauh dan pada saat Kong Ji muncul Bama Ho Atsu telah terdesak hebat tiba-tiba Wesyo tinggi besar ini menggerakkan kedua tangannya dan memukul kepala Sin Hong dengan kedua tangan itu dengan sekuat tenaga. Agaknya ia sudah berlaku nekat karena maklum takkan menang menghadapi pemuda aneh ini. Sin Hong mengeluarkan suara mengejek, kedua tangannya bergerak dan di lain saat kedua tangannya itu telah menangkap dua pergelangan lengan Bama Ho Atsu. Pendeta keparat yang keji, bersiaplah menghadap ayah bundaku untuk menebus dosamu terdengar Sin Hong berkata dan pemuda itu mengerahkan Sin Kangnya melalui jari-jari tangannya. Tiba-tiba Bama Ho Atsu membelalakan matanya, mengeluarkan pekek menyeramkan sekali, tubuhnya seperti kaku dan rasa sakit menjalar dari pergelangan tangan, terus menembus jantung dan isi perutnya. Sin Hong membentak keras dan tubuh yang tinggi besar dari Wesyo itu telah diangkatnya di atas kepala, lalu dibanting. Beruk Bama Ho Atsu terguling-guling akan tetapi sudah tak dapat mengeluarkan suara lagi, karena sebelum diangkat dan dibanting pun ia sudah pewas. Dengan tenaga dalam yang mengerikan hanya menggencat pergelangan lengan, Sin Hong sudah dapat menewaskan Wesyo Kosen ini, Wesyo yang menjadi pembunuh ayah bundanya, yang baru sekarang ia dapat membalasnya. Ketika Sin Hong memandang ke depan, ternyata Giyok Sen Chu, juga Kong Ji dan Nalu Mei telah lenyap dan situ, Sin Hong mengejar ke dalam terowongan, akan tetapi tiba-tiba menyambar batu-batu besar yang disambitkan dari dalam. Sambitan ini dilakukan oleh orang-orang yang bertenaga besar, maka tentu saja amat berbahaya dan terpaksa Sin Hong tidak dapat mendesak terus. Di dalam terowongan yang demikian gelap dan berbahaya, tentu saja ia tidak berdaya dan kalau ia nekat mendekati musuh-musuhnya ia mungkin akan terkena celaka oleh serangan gelap. Bagaimanakah Tau-Tau Giyok Sen Chu dan Bama Ho Atsu dapat bertempur dengan Sin Hong? Mari kita mundur sebentar. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Sin Hong yang marah besar mencari jejak Kong Ji, ingin sekali ia menangkap Kong Ji dan menyelatnya ke depan So An Li untuk membuat pengakuan. Akhirnya ia mendengar bahwa Kong Ji berada di Luliang San. Ia menjadi girang sekali, karena ia tahu apa kehendak Kong Ji ke Luliang San. Tentu akan mengambil kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, pikirnya. Oleh karena itu, dia diam ia mengejar ke puncak Luliang San. Sambil bersembunyi ia mendapat kenyataan bahwa biarpun di puncak Luliang San, ternyata Kong Ji belum mendapat tempat rahasia untuk masuk ke dalam jurang. Ia menanti dengan sabar sampai tiba saatnya Kong Ji mendapatkan terowongan itu. Dengan kepandainya, Sin Hong mendahului masuk ke dalam jurang dengan bantuan akan akar seperti dahulu pernah ia lakukan ketika membawa gihunya ke dalam jurang. Dengan cepat ia lalu menuliskan kalimat di lembar pertama dari kitab sejarah yang sengaja ia taruh di situ menggantikan kitab ilmu silat peninggalan Pak Kek Sian Su yang sebenarnya ia bakar habis. Setelah itu, ia mengintai dari luar guha dan melihat betapa Kong Ji keceleh. Pada saat itu ia melihat Bamao Ho Atsu dan Giyok Seng Chu muncul dari terowongan. Bukan main girang hati Sin Hong melihat musuh besarnya, Bamao Ho Atsu, orang yang sudah membunuh ayah bundanya. Saking girangnya ia tertawa bergelak, sebagian untuk mencertawakan dan mengejek Kong Ji, sebagian pula untuk menyatakan kegirangan hatinya mendapat kesempatan bertemu dengan musuh besarnya. Giyok Seng Chu dan Bamao Ho Atsu ketika melihat munculnya Sin Hong secara tiba-tiba menjadi kaget sekali. Seperti telah kita ketahui, dua orang kakek ini diam-diam memasuki terowongan mengikuti Kong Ji, bermaksud untuk merampas kitab peninggalan Pak Kek Sian Su apabila benar-benar terdapat di tempat rahasia itu. Tak mereka Seng sangka bahwa mereka akan bertemu dengan Sin Hong di tempat itu. Giyok Seng Chu sudah pernah merasai kelihayan Sin Hong, maka ia merasa agak gentar amat kaget. Sebaliknya, Bamao Ho Atsu yang mengenai Sin Hong sebagai bocah Tolol yang dulu dijadikan kuda oleh Gak Soan Li, memandang rendah dan tidak senang karena dianggapnya pemuda ini merupakan gangguan. Tolol, apa kerjamu di sini serunya dan cepat Bamao Ho Atsu menendang ke arah perut Sin Hong dengan maksud sekali tendang menewaskan pemuda itu agar selanjutnya jangan menjadi gangguan. Akan tetapi, di lain saat tubuhnya terlempar dan jatuh berdebuk di atas tanah. Ia terkejut bukan main. Ketika menghadapi tendangan tadi, Sin Hong hanya menggerakkan tangan, menyambut kakinya yang menendang lalu mendorong dan Bamao Ho Atsu, tokoh Tibet yang ditakuti banyak orang, terlempar dan terjengkang. Sambil mengeluarkan gerengan marah Bamao Ho Atsu mengambil senjatanya yang lihai, yakni sepasang roda. Melihat Bamao Ho Atsu hendak menyerang dengan senjatanya yang lihai, Giyok Sencu merasa malu untuk tinggal diam. Apalagi ia melihat Bamao Ho Atsu bersenjata dan ia tahu pula akan kelihatan kawan ini, maka ia pikir mustahil kalau mereka berdua tak mampu menewaskan bocah aneh ini. Maka otomatis yak pun melompat dekat dan berbareng pada saat Bamao Ho Atsu menyerang dengan sepasang roda ke arah kepala Sin Hong, Giyok Sencu juga mengirim serangan pukulan Tinsan Kang ke arah dada pemuda itu. Serangan ini bukan main hebatnya. Sepasang roda dari Bamao Ho Atsu bagaikan dua ekor garuda liar menyambar-nyambar dari atas dan sekali saja kepalanya terkena pukulan roda, pasti akan pecah dan isi kepala berantakan. Apalagi pukulan yang dilakukan oleh Giyok Sencu. Dia ini adalah pencipta ilmu pukulan Tinsan Kang yang mempunyai tenaga ribuan kati, maka dapat dibayangkan betapa dasyat ria. Baru angin pukulannya saja sudah mampu merobohkan seorang ahli silat kenamaan. Akan tetapi Sin Hong yang juga maklum bahwa menghadapi dua orang tokoh besar ini meju bersama, bukanlah hal yang ringan. Ia berlaku cerdik. Melihat betapa sepasang roda dari Bamao Ho Atsu amat ganas, ia cepat berkelebat dan sekali melompat. Ia telah menjauhi Bamao Ho Atsu dan berada di depan Giyok Sencu. Pada saat itu, kakek rambut panjang ini tengah melakukan pukulan Tinsan Kang dan sambil melompat Sin Hong berpoksai membuat salto sehingga hawa pukulan itu lewat di bawah tubuhnya dan ia telah mendahului Giyok Sencu, mengirim pukulan balasan dari udara sebelum kakek itu menarik kembali tangannya. Giyok Sencu mengeluarkan teriakan kaget. Cepat ia menangkis dengan tangan kiri, namun terlambat. Gerakan pemuda itu terlalu cepat dan tidak terduga datangnya, maka lehernya telah terkena hawa pukulan dari atas dan ia menderita luka dalam dada. Ia terhuyung dan roboh, mengeluh dan merintih-rintih karena pukulan yang dilakukan oleh Sin Hong tadi benar-benar luar biasa kuatnya. Setelah merobohkan Giyok Sencu, Sin Hong menghadapi Bamao Ho Atsu. Dua kali tangannya tergerak, terdengar suara keras dan sepasang roda dari Bamao Ho Atsu telah kena ia patahkan dengan pukulan tangan. Sepasang roda itu terlempar ke atas tanah dan Bamao Ho Atsu menjadi pucat. Hwasio tinggi besar ini tidak melihat jalan keluar, maka ia berlaku nekat dan menyerang Sin Hong dengan tangan kosong. Selanjutnya Bamao Ho Atsu tewas di tangan Sin Hong seperti telah diceritakan di depan. Akan tetapi, ternyata Kong Ji berlaku amat cerdik. Melihat betapa Giyok Sencu terluka dan Bamao Ho Atsu sudah didesak hebat oleh Sin Hong, Kong Ji lalu menyerep tubuh Giyok Sencu, bersama nalumi ia melarikan diri keluar dari tempat itu melalui terowongan. Ketika Sin Hong mengejar ia menghujani pemuda itu dengan batu-batu karang dari tempat gelap. Juga nalumi membantunya menyambitkan batu-batu ke arah Sin Hong sehingga Sin Hong terpaksa mundur kembali. Dengan cepat Kong Ji mengajak nalumi dan Giyok Sencu keluar, kemudian ia menutup gua atau kamar di mana terdapat pintu rahasia terowongan itu dengan batu karang yang besar. Tidak hanya satu atau dua buah saja, akan tetapi puluhan banyaknya. Dengan bantuan nalumi, kemudian Giyok Sencu yang sudah mengatur napas dan mengobati lukanya juga membantu. Kong Ji mematikan jalan keluar terowongan itu dengan menimbun batu-batu karang yang amat banyak. Tak mungkin orang dapat membongkar batu-batu karang yang ditumpuk-tumpuk itu dari dalam terowongan dan kiranya Sin Hong takkan dapat keluar dari dasar jurang itu kalau tidak ada orang yang menolongnya dari luar. Kong Ji tertawa bergelak. Ha, ha, Sin Hong, sekarang kau telah dikubur hidup-hidup. Giyok Sencu suhu, sakit hatimu karena terluka olehnya sudah balas. Dia tentu akan mampus kelaparan, atau kalau tidak, dia akan menjadi penghuni dasar jurang itu selama hidupnya. Ha, ha, ha sayang Bamao Hoatsu tewas, hanya ini yang dapat diucapkan oleh Giyok Sencu karena ia sedang memutar otak untuk menghadapi kecurigaan Kong Ji. Akhirnya yang dikhawatirkan itu terbukti juga, karena tiba-tiba Kong Ji menghentikan suara ketawanya dan dengan pandang matu, tajam ia bertanya, Aku masih merasa heran dan tidak mengerti mengapa Jiwi Suhau yang kusangka sudah turun gunung seperti yang kita rencanakan, tahu-tahu bisa berada di tempat itu baiknya Giyok Sencu telah lebih dulu mencari alasan, Maka tanpa ragu-ragu dan tidak gugup sedikit pun juga ia menjawab, Baru saja aku dan Bamao Hoatsu hendak turun gunung, di jalan kami melihat berkelebatnya bayangan orang. Kami mengejar dan orang itu memasuki pintu rahasia di terowongan ini. Kami mengejar terus sampai di bawah dan di sanalah kami disambut oleh Wan Sin Hong. Kau turun ke sana hendak apakah aha, aku ingat sekarang, tentu untuk mengambil kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, bukan Kong J.L. teringat akan kitab yang telah dipalsu, Maka ia merasa mendongkol sekali kepada Sin Hong, hanya mengangguk akan. Tetapi Giyok Sencu tentu saja tidak puas dengan jawaban ini, lalu mendesak. Sudah kau dapatkankah peninggalan supek itu? Boleh. Melihat. Sebentar. Kitab. Kong J.Cemberut. Kitab apa? Bangsat itu tiada guna. Aku telah dipermainkan olehnya si berdebah. Akan tetapi dia sudah dikubur hidup-hidup, puas sudah apa? Bagaimana Giyok Sencu memandang ragu dan curiga, akan tetapi matanya yang tajam dan berpengalaman itu memang sudah tahu bahwa Kong J.L. keluar dari tempat itu tidak membawa kitab. Apakah suhu begitu bodoh hingga tidak dapat menduga? Dari mana bangsa Tuan Sin Hong itu mendapatkan kepandainya yang tinggi? Siapa gurnya? Bukankah semua itu kesalahan suhu semula Giyok Sencu berubah air mukanya? Kesalahanku? Apa maksudmu Kong J. mengejek dengan nada suara kurang ajar? Kalau suhu dahulu tidak melemparkan Sin Hong ke dalam jurang dari puncak Jeng Intia, bagaimana bocah itu bisa mewarisi kitab dari Pak Kek Sian Su Giyok Sencu melengat? Kini taulah ia mengapa tadi dalam pertempuran hanya Bama Hoat Su yang ditewaskan oleh Sin Hong dan dia diampuni. Ini tadinya ia heran benar, akan tetapi sekarang baru ia ingat bahwa mungkin sekali Sin Hong mengampuninya karena dialah yang sesungguhnya berjasa. Kalau dia dahulu tidak melemparkan Sin Hong ke dalam jurang, bagaimana bocah itu bisa menjadi seorang demikian sakti akan tetapi sudahlah, Sekarang Sin Hong tak mungkin dapat keluar dari kuburannya, kata Kong Ji. Biarpun Bama Hoat Su sudah tewas akan tetapi dengan kawan-kawan lain kita pasti akan berhasil dalam cita-cita kita. Apalagi kalau si Tian Tok Ong dapat didekati, siapa yang dapat melawan kita? Suhu mari bawa aku menemui si Tian Tok Ong, biar aku sendiri yang bicara dengan dia, berangkatlah tiga orang itu. Kong Ji, Giyok Sencu, dan Nalumei menuruni gunung Lu Liang San, meninggalkan Sin Hong yang terpenam hidup-hidup di dalam jurang. Setibanya di kaki gunung Kong Ji berkata kepada Nalumei, Nalumei, kekasihku. Sekaranglah waktunya kawan-kawan dari utara bersiap sedia. Pemilihan Beng Cu Dingero Beng San sudah dekat waktunya, kita perlu menyiapkan bantuan. Lebih baik kau sekarang juga pergi ke utara dan membawa pasukan bantuan kita ke Ngoheng San. Biar kita berjumpa di sana, Nalumei tidak membantah karena memang inilah cita-citanya. Memimpin suku bangsa yang masih setia kepadanya untuk mencari kedudukan dan kalau mungkin kelak menumpas pasukan yang dipimpin oleh Temu Chin sebagai pembalasan dendam. Juga karena Ngo Heng An letaknya di sebelah utara, maka dua tempat di mana ia akan bertemu dengan suku bangsanya tidak jauh lagi, hanya kembali ke selatan beberapa ratus li saja. Dari kaki gunung Lu Liang San itu, berpencarlah mereka. Nalumei seorang diri menuju ke utara, adapun Kongji dan Giyok Sengcu menuju ke barat untuk mencari si Tiantok Ong dan mengumpulkan kawan-kawan, yakni orang-orang Keng O yang sudah menjadi kaki tangan Kongji O 0 MCHDW 0 O pada masa itu, kerajaan bangsa Kim sudah hampir runtuh. Kekuasaannya sudah mulai menyuram. Banyak gubernur provinsi-provinsi di bagian selatan sudah memberontak, berdiri sendiri dan tidak lagi mengakui kekuasaan kerajaan Kim. Namun, di kota raja sendiri, kerajaan ini masih berdiri karena terjaga kuat oleh bala tentara Kim yang memang tadinya merupakan pasukan-pasukan gagah perkasa dan kuat sekali. Pemberontakan rakyat yang tiada hentinya semenjak barisan Kim menguasai Tiongkok, hanya dapat bergerak di luar kota raja saja. Keluarga kerajaan Kim sudah dapat merabah dan menduga bahwa kekuasaan mereka takkan dapat bertahan lama lagi. Oleh karena itu, para pangeran dan bangsawan yang tadinya memegang jabatan di daerah-daerah luar kota raja telah sama berkumpul atau mengungsi di kota raja memperkuat kedudukan di kota pusat itu. Oleh karena para bangsawan ini meninggalkan daerah sambil membawa harta benda, maka keadaan di kora raja makin ramai saja. Perdagangan makin menjadi dan keadaan kota makin mewah. Penjagaan kota amat kuat. Met-metu yang diambil dari barisan pengawal disebar di seluruh kota, memeriksa dan menyelidiki siapa saja yang dicurigai juga ahli-ahli silat kelas tinggi yang menjadi pengawal-pengawal istana dan pengawal pribadi kaisar, berkumpul di istana setiap saat siap waspada menjaga keselamatan keluarga raja. Kini setiap bangsawan gelisah. Berita tentang gerakan Temucin yang memimpin bangsa Mongol di utara sudah terdengar oleh mereka. Ancaman dari selatan masih diambang pintu, kini dari pintu belakang datang pula ancaman yang lebih mengerikan lagi. Setelah bahaya mengancam dari mana-mana, barulah kaisar dan keluarganya maklum bahwa dalam keadaan bahaya, harta benda tidak ada gunanya dan bahkan harta benda itulah yang memancing datangnya bahaya. Mereka segera berunding dan pada hari-hari berikutnya, di mana-mana terpasang surat pengumuman yang menyatakan bahwa kaisar membutuhkan pasukan baru. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi untuk menjadi anggauta pasukan dengan bayaran yang amat tinggi, sepuluh kali lebih tinggi upah yang biasa terima oleh seorang anggauta pasukan pengawal. Mengalirlah ahli-ahli silat yang tertarik oleh bayaran tinggi, karena memang pada masa itu, mencari uang bukanlah hal yang amat mudah, apalagi bagi mereka yang kepandainya hanya mainkan senjata. Pasukan pengawal dan barisan penjaga kota raja ditambah dengan seribu orang lebih, sebagian besar dari mereka ini adalah ahli-ahli silat. Ada pula orang-orang yang kepandainya silatnya tinggi, diterima menjadi busu pengawal kaisar pribadi atau menjadi komandan-komandan pasukan penjaga keamanan. Dengan adanya tambahan pasukan penjaga ini, kotanya makin terjaga kuat dan boleh dikata setiap orang penduduk atau tamu yang berada di kota raja, mempunyai seorang pengawas atau penyelidik sendiri. Pendek kata, metu-metu kaisar berserakan di kota raja sehingga kemana juapun seorang pendatang kota raja berada, akan bertumbuhkan dengan seorang metu-metu istana. Akan tetapi, sungguh di luar persangkaan kaisar bahwa di antara sekian banyaknya busu, terdapat di antara mereka itu metu-metu dari utara, utusan-utusan dari temujin yang sengaja mengirim orang cerdik pandai menyelundup ke kota raja untuk menyelidiki keadaan kota raja musuh. Dan tidak ini saja, juga di antara mereka terdapat metu-metu dari rakyat pejuang atau rakyat yang semenjak dahulu bergerak untuk menumbangkan kerajaan kin. Dan para metu-metu dari dua musuh ini baik yang menjadi busu atau pengawal istana. Ada pula di antatanya yang bercampuran dengan penduduk dan bekerja sebagai pedagang dan lain-lain. Pendek kata, kota raja di masa itu merupakan tempat yang aneh. Aneh dan mengerikan, di mana kadang-kadang terdengar pekik di waktu malam dan seorang dua orang lenyap. Ada kalanya yang lenyap hanya nyawanya, kadang-kadang dengan tubuhnya sama sekali, lenyap tak meninggalkan bekas. Kota raja di waktu itu sama dengan arna pertempuran di mana metu-metu mengadu siasat dan berperang melawan pengawal istana. Pada suatu hari itu, seorang gadis yang memasuki pintu gerbang kota raja. Semua orang yang bertemu dengan gadis ini pasti memandang dan menengok dengan kagum. Tidak saja wajahnya cantik manis, juga sikapnya gagah sekali. Mudah saja diduga bahwa gadis ini tentu seorang ahli silat. Tidak hanya kentara dari sikapnya yang gagah, juga terbukti oleh pedang yang tergantung diinggangnya. Gadis itu berjalan dengan langkah tegap dan gagah, memandang lurus ke depan, sama sekali tidak menaruh peduli terhadap pandang macu kaum pria yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Sudah terlalu banyak dan terlalu sering ia mengalami hal ini, dipandang dengan kagum dan penuh gairah oleh metu lelaki, maka kini hal itu dianggapnya sudah jamah. Di dalam kamus hatinya sudah ia catat bahwa memang begitulah sifat metu kaum pria dan kalau ada metu yang tidak mengikuti dan mengagumi gerak-gerik seorang gadis. Cantik baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka bukan match lelaki-laki itu. Tak pernah ia membalas pandang mata orang. Kalau ada ia memandang sesuatu, itu adalah papan nama toko dan rumah-rumah, seperti mencari sesuatu. Memang, dia sedang mencari sebuah rumah penginapan yang patut disual kamarnya oleh seorang gadis yang datang seorang diri. Akhirnya gadis itu memasuki sebuah hotel yang nampaknya bersih dan besar, yakni Hotel Tianho Koni Koan. Seorang pelayan setengah tua yang berpakaian bersih dan bersikap sopan ramah menyambutnya, melirik sedetik ke arah gagang pedang yang tergantung diinggang nona itu. Ada keperluan apakah? Nona tanyanya singkat akan tetapi sikapnya sopan, kedua tangannya menjura dan memberi hormat. Aku mau sewa kamar, jawab gadis itu singkat pula sambil matanya menyambar ke sekeliling ruangan depan yang nampak sunyi, akan tetapi matanya yang tajam menangkap gerakan-gerakan orang di ruang dalam, agaknya banyak yang berada di dalam gedung itu. Nona seorang diri saja? Ataukah masih ada banyak orang seorang diri? Sediakan kamar sedang untuk aku sendiri, baiklah, Nona. Silakan Nona ikut ke kantor untuk mengisi nama lebih dulu, gadis itu mengerutkan kening dan sepasang alisnya yang hitam dan indah bentuknya itu bergerak-gerak. Hatinya tidak senang ia sudah lama merantau sudah banyak kota besar di jelajahi, dan sering menginap di hotel besar, namun belum pernah ada aturan macam ini. Akan tetapi karena ia sudah mendengar bahwa kota raja memang berlaku peraturan-peraturan keras, ia diam saja dan berjalan tegap mengikuti pelayan itu ke ruang dalam. Benar seperti diduganya tadi, di ruang dalam terdapat banyak sekali orang. Hotel itu ternyata menerima banyak sekali tamu dan tamu-tamu inilah yang memenuhi ruangan tengah. Mereka terdiri dari bermacam-macam orang, riuh rendah suara bicara mereka dalam berbagai bahasa daerah. Melihat gadis itu masuk bersama pelayan, semua suara berhenti dan semua mata memandang ke arah gadis itu penuh gairah. Namun gadis itu tidak peduli, terus berjalan sambil mengangkat dada dan muka, bibir dirapatkan dan hidung agak diangkat mengejek. Empat orang laki-laki yang kelihatan seperti tamu-tamu biasa, berpakaian seperti pedagang, segera berdiri dan mengikuti gadis itu ke kantor. Mereka ini sebetulnya adalah metu-metu kota raja yang bertugas di ruang dalam itu, tugasnya menyelidiki para tamu dan diam-diam mendengarkan isi percakapan mereka. Pelayan itu membawanya ke sebuah kantoran yang cukup besar dan di situ terdapat tiga orang laki-laki yang duduk menghadapi meja besar. Seorang di antaranya adalah seorang juru tulis biasa yang memegang pit dan menghadapi buku tamu, sedangkan yang dua lagi adalah orang-orang bertubuh tinggi, tegap pakaiannya seperti biasa dipakai oleh tukang-tukang pukul. Makin tak enak dan tak senang hati gadis itu, namun pada mukanya ia memperlihatkan sikap tenang saja. Juru tulis yang kurus kering dan bermata sipit itu mengangkat muka memandang ke arah gadis itu. Bibirnya yang tipis kering terbuka yang dimaksudkan sebagai senyum menarik, akan tetapi jadinya hanya menyeringai memperlihatkan sederet gigi kuning kehitaman. Ah, ci yang lopek, ada tamu baru katanya kepada pelayan yang mengantarkan gadis itu. Silakan, Nona, salahkan masuk dan duduklah. Siapa nama Nona berapa usia, dan di mana tempat tinggal dari mana hendak ke mana melihat kalimat yang keluar secara cepat otomatis ini, mudah diduga bahwa kalimat itu adalah penggunaan sehari-hari, setiap kali ada tamu masuk sehingga si cecak kering ini sudah menjadi hafal. Gadis itu mendongkol bukan main. Kalau hanya ditanya nama saja, masih mending. Akan tetapi cecak kering itu menanyakan usia, tempat tinggal segala macam. Ia mulai marah, kentara dari kulit mukanya yang putih halus itu kini merah dan sinar matanya menjadi tambah berkilat. Selakanya, ada orang yang menyiram minyak pada api, ada orang yang membuat kemarahannya menjadi-jadi. Orang. Ini adalah seorang di antara tukang pukul yang tadi duduk bercakap-cakap dengan si jurutulis. Dia yang bicara ini selain bertubuh tinggi besar, juga matanya lebar seperti gundu dan kumisnya tebal menghitam, membuat wajahnya nampak angker menakutkan. Pedang itu harus ditinggalkan di kantor, hanya akan dikembalikan kalau nona akan meninggalkan hotel kami. Tak seorang pun boleh membawa-bawa senjata dalam hotel kami, katanya sambil menudingkan terunjuk yang besar ke arah pedang gadis itu. Dan pula, menyambung tukang pukul kedua, yang juga tinggi besar, akan tetapi mukanya licin mengkilap seperti di pelitur dan sikapnya menunjukkan sifatnya yang metuk keranjang dan ceriwis. Untuk apa sih nona manis membawa-bawa pedang? Kalau terkerat pedang kan sayang nona itu menjadi makin marah. Hampir saja ia tak dapat menahan kemarahannya, akan tetapi ia hanya melirik ke arah tempat senjata yang berada di pojok kantoran itu, agaknya senjata para tamu yang dititipkan di situ. Juga ia melihat empat orang laki-laki berpakaian pedagang berdiri di luar kantor mendengarkan. Sikap empat orang ini lebih menarik perhatiannya dan membuatnya bersikap hati-hati. Dua orang tukang pukul itu hanya bangsa kasaran saja, mudah dihadapi. Akan tetapi empat orang pedagang yang berdiri memandang itu, gerak-gerak mereka bukan sembarangan. Hektometer, benar-benar banyak orang pandai di kota raja, pikir gadis itu. Ia menyapu wajah dua orang tukang pukul, juru tulis dan pelayan itu dengan sinar metel, tajam, kemudian sambil tersenyum-senyum ia berkata, Begitukah aturannya? Haruskah nama dan segala macam dituliskan di buku tamu? Hektometer, kesinikan pit itu. Kau ini cecak kering mana bisa menulis dengan baik. Jangan-jangan salah namaku kau tuliskan sebelum juru tulis itu dapat menutup kembali mulutnya yang celangap bengong mendengar kata-kata ini, pit di tangannya sudah. Berpindah ke tangan gadis itu. Kemudian dengan tenang gadis itu mencelupkan pit ke dalam tinta hitam dan berkata, Namaku nah, inilah namaku, bakal baik-baik pitnya digerakan dan ia menuliskan huruf besar yang berbunyi gel, yakni nama keturunannya, akan tetapi bukan ditulis di atas buku, melainkan di atas muka si juru tulis. Gerakannya demikian cepat sehingga juru tulis itu tidak sempat mengelak, hanya mulutnya ngeluarkan suara uh, ah dan, terjadilah huruf itu, besar dan jelas di mukanya dari papi kiri ke pipi kanan dan jidat sampai ke dagu. Nah, itulah namaku, kata gadis itu tersenyum manis, sambil berpaling kepada pelayan. Eh, Leopek, apakah kau juga ingin mengetahui usiaku pula pelayan itu menjadi pucat dan cepat-cepat menggeleng kepalanya? Tidak, Nona, tidak, ia keluar dari kantoran dengan kaki gemetar. Setelah tiba di luar, pelayan ini berkata dengan suara memohon, Nona, sudah menjadi peraturan untuk mengisi buku tamu. Harap Nona tidak membuat susah kami, Nona itu memandang kepada dua orang tukang pukul yang sudah berdiri marah. Hi, kau monyet berkumis, nama Nonamu akan kutulis di sini, bakal baik-baik. Sambil berkata demikian, Nona itu menuliskan pit di atas meja kayu dan nampak guratan-guratan dalam di meja itu seperti digurat pisau. Tiga huruf Gowilian tergurat di atas meja. Dua orang tukang pukul tinggi besar yang tadinya berdiri marah, melihat demonstrasi tenaga luakang dari gadis manis ini, menjadi tertegun. Sebagai ahli silat mereka maklum bahwa gadis yang remaja dan cantik ini bukan orang sembarangan, Melainkan seorang gadis kengau yang berkepandaian tinggi. Oleh karena itu, mereka berlaku hati-hati dan tidak berani bersikap sembrono. Penjaga yang kumisan segera menjura dengan hormat kepada Gowilian dan berkata, Cukup, Gowliap. Sekarang kami tahu bahwa kau adalah seorang pandai. Maafkan kalau kami bersikap lancang. Akan tetapi hendaknya kau tahu bahwa setiap orang tamu yang bermalam di hotel kami, harus mendaftarkan nama dan alamat. Ini termasuk peraturan dari istana yang harus ditaati oleh seluruh penduduk kota raja dan harus ditaati pula oleh kami, Melihat sikap ini, kemarahan huilian rendah. Akan tetapi ia masih mendongkol, kini kemendongkolannya ditujukan kepada peraturan kaisar yang memang tidak disukainya. Untuk memuaskan kemendongkolannya, gadis ini berlaku sembrono dan tanpa disadarinya ia berkata lantang, Hmm, begitukah peraturan di kota raja? Bagus. Semua orang agaknya tidak percaya. Mau tahu alamatku? Baiklah cacat yang jelas. Aku adalah Gowilian, puteri dari Hwa Ing Hyong Chiang Le yang bertempat tinggal di Kabuntu. Masih kurang jelas dua orang tukang pukul yang menjaga kantoran hotel itu tiba-tiba menjadi pucat mendengar nama Hwa Ing Hyong Chiang Le disebut-sebut, Apalagi setelah tahu bahwa gadis ini adalah puteri dari tokoh besar pemberontak itu. Gow Chiang Le adalah seorang pemberontak besas yang pernah mengacaukan istana kota raja, baka pendekar Budiman. Ah, baik, baik, Gowilian. Harap kau ikut dengan pelayan untuk diantar ke dalam kamar terbaik di hotel ini. Maafkan kami, dan harap saja Leah Hiap tidak marah-marah dan mengeluarkan omongan keras karena kami benar-benar tidak mengharapkan keributan di hotel ini, kata si kumisan dengan sikap takut. Hwi Lian tersenyum mengejek. Hatinya panas karena dengan mendengungkan nama besar ayahnya ia telah berhasil membuat orang menjadi ketakutan. Tanpa menoleh lagi ia lalu mengikuti pelayan tua yang tadi mengantarnya ke kantor hotel yang kini cepat mengantarkannya ke sebuah kamar kosong yang benar-benar bersih menyenangkan. Hwi Lian masih terlampau muda sehingga kadang-kadang ia menurutkan nafsu hatinya dan kehilangan sifat hati-hati. Apalagi ia memang tidak tahu akan keadaan kota raja di waktu itu, maka secara sembrono saja ia memperkenalkan dari sebagai puteri dari Hwa Ing Hyong. Kalau ia tahu, biarpun Hwi Lian seorang darah perkasa yang tidak kenal arti takut, namun tentu ia takkan begitu sembrono untuk memancing kesulitan. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, gadis ini setelah bertemu dengan Sin Hang dan amat kecewa hatinya melihat pemuda aneh yang dibencinya akan tetapi juga yang membuat hatinya selalu berdebar kalau teringat kepadanya, kecewa karena melihat Sin Hang membawa lari Gak Soan Li, lalu berlari cepat pulang ke Kim Bu Che. Ia ingin menuturkan semua pengalamannya kepada ayah bundanya, juga tentang diri Sin Hang yang aneh serta tentang sikap Soan Li yang amat janggal dan aneh pula. Karena ia melakukan perlalanan cepat sekali, tak lama kemudian ia tiba di Kim Bu Che. Akan tetapi Hwi Lian kecewa lagi mendapatkan ayah bundanya tidak berada di rumah. Maka ia cepat pergi lagi menuju ke kota raja karena ia mengira bahwa ayah bundanya pergi ke tempat ini. Sudah sering kali ia mendengar ibunya bercerita tentang keindahan kota raja dan sering pula ibunya menyatakan rindunya kepada kota besar ini. Maka ia dapat menduga bahwa ayah bundanya tentu pergi menyusulnya dan menyusul Soan Li, akan tetapi kemanakah ia harus mencari mereka? Karena tidak mempunyai pegangan dan tidak dapat menduga pasti kemana ayah bundanya pergi, lalu menuju ke kota raja dengan harapan barangkali ayah bundanya juga pergi ke sana. Tanpa disadarinya, di kota raja begitu tiba ia telah memancing kesulitan. Benar-benar ia memancing kesulitan di kantor hotel tadi, karena ketika ia menuju ke kantor di antar oleh pelayan, empat orang yang berpakaian seperti pedagang dan yang tadi mendengar dari luar kantoran saling pandang penuh ketegangan, kemudian mereka berempat keluar dari hotel dengan cepat. Baru saja Huilian meletakkan buntalan pakaiannya di atas meja dan hendak bertukar pakaian, pintunya diketuk orang perlahan sekali. Siapa tanyanya? Kening berkerut. Lihiyap, bukalah. Penting sekali, terdengar suara orang, kedengarannya penuh kegelisahan. Huilian menunda niatnya berganti pakaian, lalu membuka daun pintu. Begitu daun pintu terbuka, seorang laki-laki pendek kecil sehingga sepintas lalu seperti seorang anak berusia 10 tahun, menyelinap memasuki kamarnya. Lalu secepat kilat orang itu menutup kembali daun pintu kamar Huilian bukan main marahnya gadis ini dan tangannya sudah gatal-gatal hendak memukul, bibirnya sudah bergemetar hendak memaki. Akan tetapi orang itu menaruh terunjuk di depan bibirnya, dan berkata perlahan, S.S.S.T.T., Nihiyap, jangan salah sangka, aku adalah mat-mat yang dikirim oleh temucin Huilian melengat. Keterangan membuatnya terheran, akan tetapi tidak melenyapkan rasa kurang senangnya. Biarpun kau dikirim oleh Giam Loong, Raja Maut, tidak patut kau memasuki kamarku secara ini bentaknya. S.S.S.T.T., jangan keras-keras, Nihiyap, kau berada dalam bahaya maut. Aku datang karena mendengar namamu tadi nama yang dijunjung tinggi oleh temucin. Kau tidak tahu keadaan di sini, dan sekali kau tadi menyebut nama ayahmu yang mulia, celaka kalah kau. Lekas kau lari dari sini dan pergi keluar dari kota raja sebelum bahaya datang menimpa, Huilian tenang-tenang saja, bahkan memandang kepada orang Kate dengan curiga dan kurang percaya. Ia memang tidak takut mendengar bahaya mengancamnya, dan lebih khawatir kalau-kalau ia akan tertipu oleh orang yang belum dikenalnya ini daripada mengkhawatirkan bahaya yang mengancam, kalau benar-benar ada bahaya. Mengapa aku harus keluar dan kota raja? Lebih baik kau yang segera keluar dari kamar ini sebelum aku kehabisan kesabaran dan melemparmu keluar seperti anjing. Orang itu menghela nafas panjang lah hiap, kau tidak percaya kepadaku. Kau tidak tahu bahwa kawan-kawanku banyak sekali yang dikirim oleh temucin di kota raja. Aku bukan seorang bahkan ada beberapa orang yang menjadi busu. Kau percayalah kepadaku, nih hiap karena mendatangimu ini saja sudah merupakan bahaya besar bagiku, sudah merupakan pekerjaan dengan taruhan nyawa. Kalau mereka melihat aku berada di sini, tentu besok aku tidak akan berada dunia ini lagi. Melihat kesungguhan sikap orang Kate itu, William mulai menaruh perhatian. Siapakah mereka yang kau anggap sebagai bahaya yang mengancam diri ku tanyanya? Para busu, mereka itu lihai dan bermata tajam, lekas kau lari lihiap. Lekas lah, aku tidak dapat lama-lama berada di sini. Orang Kate itu membuka daun pintu, akan tetapi baru dibuka sedikit saja, ia telah menutupkan kembali dan mukanya menjadi pucat. Selaka, katanya ketakutan. Hayo keluar dan kamarku. Kau takut apa William menegurnya? Hampir saja ia menendang laki-laki itu saking jengkelnya. Orang ini ketakutan tidak karuan dan tidak berani keluar dari kamarnya. Kalau ada orang melihat seorang laki-laki berada di kamarnya, bukankah hal itu merupakan suatu aib yang memalukan sekali? Seorang laki-laki berada di kamar seorang gadis, biarpun lelaki itu seorang Kate yang tidak berharga maupun seorang pelayan misalnya, asal dia seorang lelaki dewasa hal sudah jauh melebih kepantasan. Lah yap, celaka sekali. Kita sudah terkurung oleh pasukan busu dan tidak ada jalan keluar lagi. William kehabisan sabarnya. Ia mendorong daun pintu dan tidak melihat apa-apa, hanya dari jauh kelihatan empat orang pedagang yang tadi mendengarkan percakapan di kantor hotel. Dengan gemas ia melangkah lagi ke dalam kamarnya dan menendang orang Kate itu sambil membentak, keluarlah kau. William tidak mau berlaku keji kepada orang Kate yang tidak dikenalnya ini, yang disangkanya tentu orang berotak miring maka ia menendang biasa saja, hanya untuk membuat orang itu terpental keluar. Akan tetapi alangkah herannya ketika dengan kesigapan luar biasa, orang Kate itu dapat mengelap dari tendangan William dengan sangat mudahnya dan sebelum William hilang keheranannya dan dapat menyerang lagi, si Kate itu sudah cepat melompat ke atas. Terdengar suara keras dari kayu patah dan genteng pecah, dan ternyata si Kate itu telah menerobos melalui langit-langit kamar itu, menembus ke atas rumah. William berdiri terpukau. Kelihayan si Kate itu tidak terlalu mengherankan baginya, akan tetapi yang ia tidak sangka adalah si Kate yang dikiranya orang gila itu ternyata memiliki kepandayan sedemikian tingginya. Mulailah ia percaya akan kata-kata si Kate tadi dan kini William membuka pintu kamarnya untuk mengintai keluar. Apa yang dilihatnya? Empat orang berpakaian pedagang tadi masih berdiri di sana, akan tetapi sekarang dikawani oleh belasan orang berpakaian sebagai perwira istana yang berdiri tegak bagaikan patung, mengurung kamarnya. Hati William bergebar. Betulkah kata-kata orang Kate tadi ia menyapu belasan orang itu dengan kerling matanya dan mendapat kenyataan bahwa setiap orang membawa senjata tajam di pinggang atau punggungnya sedangkan mereka semua memandang kepadanya dengan matel tak pernah berkedip. Akan tetapi dengan matanya yang berpandangan tajam, William melihat tangan mereka bergerak perlahan ke arah gagang senjata atau kantung senjata rahasia siap menghadapi pertempuran. Melihat ini William cepat menutupkan kembali daun pintu kamarnya. Kalau semua orang itu menyerangnya dengan senjata rahasia ia bisa celaka pikirnya. Ia memandang ke atas, ke arah langit-langit yang sudah berlubang karena diterjang oleh tubuh orang Kate tadi. Pada saat itu ia mendengar suara gaduh di atas genteng, disusul suara pekek kesakitan dan dua orang roboh berdebum di atas genteng kamarnya. William memandang ke atas penuh perhatian, tidak mengerti apakah yang telah terjadi di atas genteng itu. Kemudian ia melihat benda cair menitik turun dari atas. Melalui lubang yang dibuat oleh tubuh si Kate tadi. Ketika ia memandang penuh perhatian, William bergidik. Benda cair itu berwarna merah berbawa mis, darah. William berdebar hatinya, tegang. Tahulah yakini bahwa si Kate tadi bukan orang gila, bukan pula main-main dan benar-benar memang ada bahaya mengancam. Cepat ia menyambar buntalan pakaiannya, diikatkan di punggungnya. Ia meraba gagang pedangnya siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika hendak berlaku nekat dan melangkah keluar dari kamar melalui pintu terdengar suara bentakan dari luar pintu. Goh William, kami datang atas perintah kaisar untuk menangkapmu. Lebih baik kau menyerah saja. Kami tidak suka memergunakan kekerasan terhadap seorang wanita William mencabut pedangnya. Tanpa membuka pintu ia menjawab, suaranya lantang, sedikit pun tidak takut. Aku Goh William tidak merasa melakukan dosa di sini, mengapa hendak ditangkap ayahmu Goh Chiang Lei seorang pemberontak, sejak dahulu menjadi musuh besar istana, sedangkan kau sendiri mengadakan hubungan dengan bandit besar Temu Chin. Bagaimana kau bilang tidak berdosa? Pula, met-met orang mongo si Kate baru saja meninggalkan kamarmu, apakah kau masih hendak menyangka lagi? Dia hendak lari dan kini mayatnya menggeletak tak berbernyawa di atas genteng kamarmu. Maka lebih baik menyerah untuk kami tangkap agar kami tak usah memergunakan kekerasan terhadap seorang wanita, suara lantang itu menjawab dari luar kamar. William menjadi marah. Ia melompat ke arah pintu dan menendang daun pintu sehingga terbuka lebar-lebar. Dengan gagah ia berdiri di tengah. Tikus-tikus istana, buka telingamu lebar-lebar. Ayahku seorang pendekar gagah perkasa, seorang patriot sejati pembela rakyat, tikus-tikus macam kalian mana ada harga untuk menyebut namanya? Aku memang pernah bertemu dengan Temu Chin pemimpin bangsa Mongol akan tetapi hal ini apa hubungannya dengan istana? Kalian peduli apakah aku bertemu dengan Temu Chin? Atau dengan Raja Neraka sekalipun? Tentang orang Kate yang tadi memasuki kamarku, aku tidak mengenalnya dan mengira dia seorang berotak miring. Dia mampus atau tidak? Sama sekali aku tidak peduli. Siapa mau menangkap aku? Silakan maju untuk berkenalan dengan pedangku mendengar suara lantang dan melihat sikap yang gagah berani dari gadis ini, para busu tercengang dan untuk beberapa lama tidak berani sembarangan bergerak. Kemudian terdengar abai-abai tangkap saja dari atas genteng. Yang pertama kali bergerak adalah empat orang yang berpakalan pedagang tadi. Mereka berempat melompat maju dan berhadapan dengan huwilian, masing-masing memegang golok tipis. Nona, bukankah menyerah lebih baik? Mungkin hakim istana akan meringankan hukumanmu, menimbang bahwa kau hanyalah puteri dan hawe aing hiong dan bukankah sendiri yang memberontak? Kata seorang di antara mereka yang bermuka panjang dan suaranya lunak seperti suara orang perempuan. Huwilian mengeluarkan suara ejekan dan tersenyum simpul, mengapa sungkan-sungkan? Bukankah kalian ini anjing-anjing istana yang suka menangkap orang-orang tidak berdosa? Mau tangkap-tangkaplah kalau kalian ada kepandayan, gadis ini melintangkan pedangnya di depan dada, sikapnya menantang sekali. Memang ia tidak takut sama sekali, bahkan ada kegembiraan hatinya untuk nguji sampai di mana kelihayan para busu istana yang terkenal kebuasan sampai di mana-mana itu. Hem, kau sombong dan tak tahu diri. Terpaksa kami turun tangan kata busu itu dan berbareng dengan habisnya kata-kata terakhir, bersama tiga orang kawannya ia menyerbu. Empat batang golok tipis yang berkilau saking tajamnya menyambar ke arah Huwilian dalam gerakan mengancam karena empat orang ini masih merasa sungkan untuk membunuh seorang gadis remaja demikian cantiknya. Kalau boleh dan dapat, mereka akan lebih suka menangkap saja dan menghadapkan gadis ini di depan pengadilan, daripada membawa mayatnya. Akan tetapi dalam sekejap mati mereka sadar daripada mimpi enak ini. Begitu Huwilian menggerakkan pedangnya, terdengar suara. Nyaring dan dua golok menjadi buntung, sedangkan yang dua lagi hampir terlepas dari pegangan karena tangan mereka tergetar hebat. Sampai memekik kaget empat orang busu berpakaian pedagang ini melompat mundur, muka mereka berubah pucat dan keringat dingin membasai leher dan jidat. Huwilian tersenyum dan menahan pedangnya, tidak mau membalas serangan mereka. Masih ada yang hendak menangkapku tantangnya sambil menyapu ruangan itu dengan kerling matanya yang tajam. Empat orang busu yang berpakaian pedagang itu bukanlah busu tingkat tertinggi. Mereka itu tugasnya hanya menjadi matematu dan pengawas di Hotel Tianwok Likuan, dan biarpun kalau diukur dengan kepandaian ahli-ahli biasa saja mereka itu sudah termasuk jago-jago sila yang sukar dilawan, tetapi bagi Huwilian mereka itu tidak ada artinya sama sekali. Para pengetung adalah busu-busu yang terdiri beberapa tingkatan. Terima kasih telah menonton!